Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan mengenai 2 tentunya untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini sebagai sebuah gambaran bagaimana nantinya perusahaan akan mengambil sebuah keputusan untuk ke depan sehingga dari pertemuan-pertuan sebelumnya sudah kita bahas di mana pada pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan ekuitas pemegang saham apa yang terkait dengan ekuitas pemegang saham di mana perusahaan atau modal saham secara pengertian itu bagian hak milik pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik nah disini merupakan selisih antara aktifa dan kewajiban lalu di dalam struktur modal itu dilihat dari bentuk badan usahanya apakah perseorangan atau peserkutuan dan perseruan nah disini yang akan kita bahas terkait dengan modal saham adalah modal saham pada perseruan atau PT di mana disana ada modal saham dan laba ditahan nah terkait dengan modal saham untuk perusahaan berbentuk PT itu kepemilikannya terdiri dari lembar saham pemilik lembar saham itu nanti memiliki memiliki bagian laba secara proposional jadi pada saat pemilik saham itu nanti akan mendapatkan bagian laba sesuai dengan proposi kepemilikan biasanya apa? ditunjukkan dengan prosentase nah lalu memiliki hak suara hak suara dalam apa? untuk menentukan atau kemajuan dari sebuah perusahaan itu pembagian aset pada saat perusahaan itu dilikuidasi sedangkan hak prioritas pemilik saham baru yang baru diterbitkan sehingga pada saat pemilik saham itu nanti akan memiliki hak untuk memperoleh saham baru pada saat apa perusahaan itu menerbitkan terkait dengan sahamnya nah kemudian ada dua jenis saham di perusahaan disini ada saham biasa merupakan kepemilikan perusahaan secara residual karena apa? menanggung kerugian atau resiko kerugian jadi ada saham pada saat kepemilikan saham biasa itu jika perusahaan memiliki sebuah kerugian maka pemilik akan menanggung sebuah resikonya kemudian menerima manfaat terbesar atau suksesnya sebuah perusahaan jadi tadi akan mendapatkan bagian laba secara proposional pada saat perusahaan itu mengalami kesuksesan maka akan menerima bagian terbesar nantinya tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau saat penjualan aset kalau saham biasa setelah saham biasa ada saham preferen timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak untuk mendapatkan kepastian atau prioritas pembagian sahamnya kalau saldo laba itu secara pengertian merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasar dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagi kadang perusahaan itu menyisihkan labanya untuk kepentingan-kepentingan di masa depan pada saat pemegang saham yang berasar dari akumulasi laba ini akan muncul namanya saldo laba jika laba bersih dibagikan disebut dividen atas dasar apa pertimbangan dari rapat umum pemegang saham nah setiap lembar saham mendapatkan pembagian yang sama katakanlah misalnya harga saham itu 100 rupiah per lembar berarti apa semakin besar saham yang dimiliki berarti akan semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan dividen yang lebih besar lalu terkait dengan saham biasa nah disini setiap saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor atau ditetapkan pada saat harga nominal harga per lembar sahamnya berapa kemudian kemimpikan lembar-lembar saham atas perusahaan itu berapa nah maka disini menunjukkan representasi dari apa modal yang disetor atau modal yang ditetapkan nah modal saham yang disetor tidak selalu sama dengan modal dasar ini ya modal yang disetor tidak selalu sama dengan modal saham di mana modal dasar adalah modal maksimal yang dapat diterbitkan perusahaan tercantung dalam akte atau anggaran dasar perusahaan nah biasanya terkait dengan modal dasar ini akan diungkapkan ya diungkapkan di dalam anorepot atau laporan keuangan biasanya pada sisi laporan posisi keuangan sisi pasifanya nah disana ada kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang kemudian struktur modal modal itu berasal dari mana lah disana akan digambarkan atau diungkapkan diakui diungkapkan di dalam statement keuangan nah disini umumnya modal disetor itu lebih kecil dari modal dasar nah penerbitan saham dengan nilai nominal nah biasanya saham itu bisa diterbitkan berbunga atau tanpa bunga nah kalau diterbitkannya sama dengan nilai nominal di mana saham yang diterbitkan dengan nilai nominal tentunya untuk setiap lembar sahamnya nah ini besar kecilnya nilai nominal tergantung pada perusahaan perusahaan akan menetapkan sebesarnya nilai nominal berapa nah disini umumnya nilai nominal itu lebih kecil ya dari saham perdana atau harga penerbitan saham apabila harga saham perdana atau harga saham penerbitan itu lebih kecil dari nilai lebih besar dari nilai nominal maka perusahaan mencatatnya atau menimbulkan agiu agiu saham nah sebagai contoh disini perusahaan menerbitkan 1.001 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 rupiah per lembar katakanlah investor mau membeli 500 ribu per lembar alasannya kenapa investor mau membeli ini mungkin melihat dari representasi dari sebuah perusahaan itu dimana pada saat dia membeli sahamnya ke depan itu mengharapkan return yang tinggi sehingga investor mau membeli di atas nilai nominal dimana nilai nominal itu biasanya lebih rendah dari nilai harga sahamnya sehingga pada saat dilakukan pencatatan kas sebesar 500 juta modal saham sebesar 100 ribu pada agiu saham biasa sebesar 400 ribu disini muncul selisih karena apa? karena dari seribu lembar saham yang diterbitkan investor mau membeli dimana harga belinya itu 500 ribu per lembar sehingga agiu sahamnya itu setelah dikurangi ya dari nilai nominalnya kemudian penerbitan saham tanpa nilai nominal berarti apa? pada saat diterbitkan itu apa namanya di alasannya kenapa? diterbitkan tanpa nilai nominal karena ada beberapa negara disini perusahaan terhindar dari liabilitas kontijensi dimana ketidakpastian di masa depan sehingga pada saat diterbitkan itu tanpa nilai nominal perusahaan terhindar dari kebingungan antara apa mencatat nilai nominal dengan nilai wajar pasar nah disini terdapat kerugian ya karena adanya pajak yang tinggi di beberapa negara untuk penerapan saham tanpa nilai nominal makanya akan bermasalah sekali pada saat apa saat diterbitkan saham itu tanpa nilai nominal atau nominal akan susah untuk menentukannya disini nah harga yang dibayarkan atas saham tanpa nilai nominal sebagai modal legal mengurangi fleksibilitas perusahaan saat apa akan membagi dividen mungkin perusahaan akan juga kebingungan pada saat ditetapkan disana nah di Indonesia sendiri ya menetapkan nilai nominal saham itu terendah sebesar 5 rupiah per lembar nah itu sudah ada regulasi yang mengatur disana nah contoh lain disini PTD pada saat apa perusahaan itu menerbitkan 1 juta lembar saham biasa nah tidak diketahui nilai nominalnya tapi investor membelinya dengan harga 500 lembar kita jurnal seperti biasa saja kas pada modal saham biasa sebesar 500 ribu 500 juta kadang perusahaan itu menerbitkan saham itu bisa dengan sekuritas lain ada kalanya perusahaan menerbitkan saham bersama dengan sekuritas lain atau surat berharga lainnya nah disini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik perusahaan atau banyak investor dengan harga yang tinggi nah sehingga bagaimana nantinya pada saat perusahaan itu menerbitkan sekuritas dengan dilakukan dengan apa menerbitkan secara bersama dengan sekuritas lain misalnya saham biasa dengan saham preferen sehingga apa menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi sebuah perusahaan nah pencatatan akun untuk mengakui dana yang diterima nantinya bisa menggunakan metode proporsional atau berdasarkan metode incremental nah dimana pada saat perusahaan ini menerbitkan sekuritas bersamaan ada dua metode pencatatan akunnya nanti proporsional atau incremental nah kalau metode proporsional disini diketahui antara nilai wajar pasar nah dimana apa dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas disini diketahui ya nilai pasarnya nah sehingga apa metode proporsional yang dipakai nah kalau metode incremental jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat diketahui nah makanya akan membuat sebuah kebingungan ya nanti pada saat apa diterbitkan tanpa nilai nominal akan menentukannya contoh disini perusahaan menerbitkan saham biasa 3 juta dengan nilai nominal 100 ribu lembar dan saham preference 1 juta dengan harga 500 rupiah per lembal sehingga dari total dana yang diharapkan nanti pada saat diterbitkan saham bersamaan itu 1.350.000.000 saham biasa memiliki nilai pasar 200 rupiah per lembar sedangkan saham preference itu memiliki nilai pasar 900 rupiah per lembar nah sehingga akan dilakukan kalau dengan metode proporsional maka akan dicari prosentasenya dulu nah disini karena diketahui nilai pasarnya secara bersamaan nilai pasar saham biasa diketahui nilai saham preference untuk nilai pasarnya diketahui maka dikalikan secara proporsional dari saham biasa 3 juta kali 200 ribu akan ketemu 600 juta nah disini 40 persen itu dari 600 juta dibagi 1.500.000.000 kali 100 persen sehingga akan ketemu 40 persen begitu juga untuk saham preference dimana 1 juta saham yang diterbitkan kemudian nilai pasarnya 900 rupiah per lembar akan ketemu 900 juta maka 60 persen disini ya 60 persen disini ini diperoleh dari 900 juta dibagi 1.500.000.000 akan ketemu 60 persennya maka di total dari kedua saham itu 100 persen nah bagaimana nanti untuk menentukan terkait dengan pembagian secara proporsionalnya alokasinya berdasarkan prosentase sehingga untuk saham biasa yang diharapkan dari dana yang masuk total tadi 1.350.000.000 maka untuk saham biasa itu 40 persennya sehingga ketemu 540 juta begitu juga untuk saham preference 60 persennya sehingga akan ketemu 810 juta nah disini akan dilakukan pencatatan atau penjurnalan sebesar kas itu 1.350.000.000 saham preference 500 juta agio saham preference kok muncul agio saham preference bagaimana tadi kan diketahui bahwa untuk saham preference nilai nominalnya 500 pelembar sehingga bisa diselesihkan di antara harga nominal dengan harga pasar untuk saham preference akan ketemu 310 ini begitu juga untuk saham biasa 300.000 itu diperoleh dari nilai nominal yang diterbitkan lembar saham yang diterbitkan kali nilai nominal saham ada 300 berapa tadi akan ketemu ini sehingga antara selisih harga pasar nilai nominal dengan nilai pasar itu tadi akan muncul agio saham biasa disini nah ini untuk pencatatannya terkait dengan metode proporsional nah bagaimana dengan metode incremental nah di mana hanya diketahui oleh salah satu nilai pasarnya kalau disini kita lihat yang diketahui ini adalah saham biasa nah sehingga kita kalikan seperti biasa saham biasa yang tadi di dalam kasus itu 3 juta kali 200 ribu akan ketemu 600 juta kemudian saham preference ya enggak di wawah sehingga apa tinggal mengalokasikan pada saat harga yang diharapkan dari kedua saham itu 1.350.000.000 maka karena yang diketahui tadi adalah saham ini ya nah saham preference-nya nah di mana saham preference 600 juta disini nah sehingga tinggal mengurangkan aja ya untuk alokasinya 600 juta untuk saham biasa selisih dari yang diharapkan dana masuk 1.300.000.000 itu dikurangkan dari alokasi yang diketahui nilai pasarnya atau nilai apa nilai bunga pasarnya ini ya akan ketemu selisihnya ini sehingga tinggal mengalokasikan selisih 750 juta disini nah ini berdasarkan metode incremental kemudian pencatatannya bagaimana ya kas besar 1.350.000.000 saham preference 500 agio saham 250 saham biasa 300 agio saham biasa 300 juta nah bagaimana dengan penerbitan saham non-tune nah maksudnya gimana ini nah penerbitan saham juga dapat dilakukan ketika perusahaan melakukan transaksi untuk pembelian aset properti layanan service dalam bentuk selain kas pada saat membeli mesin membeli alat-alat kantor katakanlah dengan diterbitkannya saham sehingga disini nanti kasnya ya diganti dengan saham itu sendiri ya pada saat apa memperolehnya nah perusahaan mencatat sebesar mencatat saham sebesar apa nilai wajar dari aset atau barang atau jasa yang diterimakan ke dalam saham itu sendiri ya jika tidak dapat diukur secara handal maka diukur sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan nah bagaimana nantinya antara aset dengan saham itu yang bisa diukur secara wajar yang mana kalau barang atau jasa ya maka yang dipakai oleh barang jasa tapi jika tidak bisa diukur maka yang ditentukan nilai wajarnya adalah saham itu sendiri nah contoh disini misalnya perusahaan membeli merek ya merek terkait dengan obat Flukena misalnya perusahaan farmasi yang menyebutkan dengan diterbitkan apa 100 ribu lembar tapi disini ketahui nominalnya seribu perlembar sehingga dapat diketahui ya bahwa merek dagang itu harga pasannya seribu enam ratus katakanlah maka merek dagang satu 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 milijat ya enam ratus kemudian saham biasa seratus agio saham biasa enam puluh nah ini dimana diketahui harga sahamnya nah kalau tidak diketahui namun diketahui nilai mereknya nilai merek dari nilai merek atas usaha dagang itu katakanlah 175 ribu ya kita jurnal merek dagang saham biasa agio saham biasa nah ini pada saat apa perusahaan menerbitkan non-tunai nah biaya penerbitan saham itu biasanya ada beberapa aturan ya dimana di PSAK 1 di akuntansi ekuitas biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham dikategorikan sebagai biaya langsung misalnya biaya penjaminan emisi atas efek itu sendiri jasa audit penasihat hukum penceritakan dokumen dan pajak lain nah itu apa namanya dikeluarkan sebagai proses atau biaya yang dikeluarkan digatakan biaya langsung di sana biaya langsung dikeluarkan dari penerimaan uang yang diperoleh melalui penerbitan saham itu sendiri apabila dicatat-catat pisah maka dikurangkan terhadap agio saham yang diterbitkan nah kalau saham preferen disini hampir sama ya tadi terkait dengan bagaimana menghitungnya nah saham preferen berapa jenis saham yang karakteristiknya ini preferen dapat preferensi sebagai pembagian dividen mungkin lebih diutamakan nanti pada saat apa investor memiliki atau memiliki saham preferen preferensi saat pembagian aset akan diutamakan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau sekuritas lain dapat ditarik kembali sebagai eksekusi atas hak opsi perusahaan tidak memiliki hak suara namun sifat dividen kumulatif partisipasi mendapatkan dividen tambahan untuk pembagian saham biasa mungkin akan lebih diprioritaskan terkait dengan saham preferen itu sendiri nah untuk penerbitannya sama ya untuk pencatatannya pada saat saham preferen itu diterbitkan dengan nilai nominal pada saat nilai dimana nilai nominal itu lebih kecil dari nilai penerbitan saham perdana maka akan muncul yang namanya agio saham preferen bagaimana dengan pembagian dividen karena dividen itu merupakan hak yang harus diberikan oleh pemegas saham kemudian bagaimana nantinya kebijakan perusahaan pada saat penerbitan saham itu akan memberikan dividen kepada pemegang sahamnya bisa tunai maupun non-tune pada saat kita lihat dari komposisi kepemilikan atas saham itu sendiri saya kira ini untuk modal saham kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati